Pak Beruslahiru, pikuk koalisi membuat sebagian menteri sibuk sendiri. Mulai sibuk menggalang dukungan hingga sibuk cari pasangan. Wakil Presiden pun mengingatkan agar tugas negara jangan diabaikan. Memang sulit membatasi peran ganda menteri yang juga politisi. Saat urusan politik diutamakan, apakah tugas negara yang akhirnya dikorbankan? Dia pimpinan Parti politik pasti ya, dia juga benar-benar sekarang sudah berupakan tahu politik pasti akan sibuk terlibat dengan perusahaan-perusahaan kompulitikannya. Yang terlalu pilih, 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 tetapi tentu yang kita harapkan, karena dia tidak mahat, sebagian negara, jangan sampai, kemudian tugasnya itu terbaik. Jangan abaikan tugas negara. Itulah pesan orang nomor dua di negeri ini terkait kesibukan politik sejumlah menteri. Jumlah politisi dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi memang mendominasi. Dari 34 orang menteri dan menteri koordinator, 18 orang berasal dari parpol. Bahkan ada tiga menteri yang juga menjabat ketua umum. Sedangkan pelaksana tugas ketua umum P3 mendapat jabatan utusan khusus Presiden Bidang Kerjasama, Pengentasan Kemiskinan, dan Ketahanan Pangan. Tak heran, kinerja para menteri jadi sorotan ketika urusan politik makin menyita perhatian. Namun bagi Menko Perekonomian, berbagai indikator ekonomi yang positif menunjukkan dirinya tidak mengabaikan pekerjaan. Presiden Jokowi, yang semestinya mengawasi kinerja para menteri, juga disibukkan dengan agenda koalisi. Selasa malam pekan ini misalnya, Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol pendukung pemerintahan di istana. Walau Jokowi tak mengakui, dirinya mendalangi sepak terjang koalisi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto misalnya, hari-hari belakangan ini cukup sibuk menerima tamu, atau bertamu untuk urusan di luar tugasnya sebagai menhan. Jumat pekan lalu, Prabowo kedatangan rombongan ketua umum PKB, Muhammad Iskandar. Kedua pimpinan parpol ini memastikan KKIR masih solid. Kita tidak mau terlalu banyak lompat sini, lompat sana lah kira-kira gitu ya. Awal minggu ini, Prabowo makan siang bersama Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Golkar di rumah Abu Rizal Bakri. Namun tidak ada informasi apa hasil pertemuan ini. Senin sore, giliran Ketua One Team Press, Viranto, menyambangi rumah Prabowo di Hambalang Bogor. Viranto datang satu hari menjelang pertemuan parpol pendukung pemerintahan di istana. Menjelang pertemuan di istana, Prabowo berkunjung ke rumah tokoh Partai Golkar, Yusuf Kala. Namun JK menyatakan tidak membahas wacana duet Prabowo-Airlangga karena sudah tidak aktif di partai. Menko perekonomian Erlangga Hartarto tidak kalah sibuk dari Prabowo. Akhir pekan lalu, Erlangga bertandang ke rumah SBY di Cikeas. Boleh jadi, Erlangga membawa misi untuk mendekatkan Demokrat dengan kubu kekuasaan. Demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Satu hari pasca pertemuan di istana, Erlangga langsung menggelar pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Hasilnya, kedua partai sepakat menjadi motor penggerak peleburan KIB dan KKIR dalam koalisi besar. Pertemuan ini juga membahas simulasi capres dan cawapres yang akan diusung. Simulasi itu tidak menutup berbagai peluang. Apakah Prabowo-Muhaimin, apakah Prabowo-Erlangga, ataukah Erlangga? Muhaimin. Itu masih proses yang akan kita jalani. Bagi yang tak sibuk merajut koalisi, tak kalah sibuk mematut diri untuk persiapan kontestasi. Pindah kapal pun dilakukan untuk mengamankan dukungan dan memastikan tiket di tangan. Tak ada yang salah dengan atraksi para politisi yang tengah menjabat menteri. Jika sudah resmi berstatus capres pun, menteri tidak perlu mundur dari jabatan. Namun sebagai pejabat publik, tanggung jawab yang diemban tentunya berada di atas kepentingan kelompok dan golongan. Bila terus sibuk menggalang dukungan atau menyiapkan pencapresan, bisa jadi pekerjaan diabaikan. Tahun 2023, kita masukin dengan gegap kempitah untuk pertama kali sejak pandemi, kemeriahan pergantian tahun dapat kembali kita nikmati. Namun jangan dilupakan, 2023 adalah tahun yang penuh tantangan. Kalaupun ada menteri yang berpotensi maju dalam pilpres, namun tetap memprioritaskan tugas negara adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Padahal, dalam sejumlah survei, elektabilitas Erick Thohir cukup mumpuni dan mampu bersaing dengan para politisi. Jadi tentu saya memprioritaskan kerja untuk menyelesaikan tugas saya sebagai Menteri BUMN. Saya tegak lurus kepada Presiden, kita fokus.